Jumlah kombinasi Sabun Terima kasih Bapak Ibu Atas permainannya Sampai jumpa di permainan berikutnya Sekarang Ulan Katanya Kegiatan kombinasi itu yang paling penting Makan siangnya Sekarang Bapak Ibu kita masuk ke Segera seperti ini Mudah-mudahan tidak bermasalah Biasanya Lentok keluar-telokan ini Menampilkan ini bermasalah Ya ini ya judul kita ini Mengenal KKTP Dan cara membuatnya Bapak Ibu ini nanti kita banyak bicara teori Tapi di belakang kita sudah mau masuk ke sedikit praktek Nanti untuk membuatnya Sebelum kita membahas ini Bapak Ibu Saya yakin di semua MBMP sudah bicara tentang ini MBMP apapun Mulai BPKN, agama, sampai ke bahasa jawa Sudah semuanya Cuman memang kita belum mendalami Secara betul seperti apa Jadi kita memahaminya ya secara Sambil lalu Ini Mandari kita Dan Untuk KKTP ini Sangat terat Pertama dengan CP Bapak Ibu CP Capaian pembelajaran Kalau kita lihat Tata capaian pembelajaran Itu berarti Kita akan terkait dengan Sesuatu yang dijapat ketika anak mempelajari Materi pembelajaran Nah capaian pembelajaran Yang dikulung-kulungan jika itu Itu berdua besar Kita harus menganalisisnya CP itu Sehingga nanti Kita dapatkan Dari CP itu Kita bisa-bisa Menjadi Ruang lingkung materinya Kita temukan Kalau cuma teman-teman Kan di setiap CP Ada Parma-parma Ada elemen yang masing-masing Nah dari situ Kemudian ditetapkan Atau kita berpikir Bagaimana CP itu Dianalisis Sebetulnya Dibatkan Ruang lingkung materinya Selanjutnya Kan Setelah Dapat ruang lingkung materinya Ditentukan Yang namanya Tujuan Pembelajaran Saya memahami Tujuan pembelajaran Di sini Itu Kalau di kurung Kurikulum 2013 Itu Bukan di tujuan Pembelajaran Yang Sama Setara dengan Indikator itu Tidak Tetapi Tujuan pembelajaran Yang ada di kurikulum Indikator Setara dengan KD KD Kalau di KD Ada KD KD Kemudian Nanti Dibawakan